Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bunda Dengan aku bunda bibil Tidak berkeramat Gimana kabar semuanya bunda? Mudah-mudahan selalu sehat ya bun Nih bunda sebenernya aku lagi pusing nih bunda Gak pake celmek cuman pusing Mau masak apa ya hari ini? Bunda kita liat kulkas dulu aja yuk Ada apa di dalam kulkas Soalnya aku bingung mau masak apa Ayo Nih bunda Aduh ya ada apa ya aku bingung nih Ada cabai hijau ya bun ya Nih Kayaknya aku masak toge aja nih bunda Enak kayaknya aku goreng ya Aku goreng pedas sama Butuhnya ada ikan nih Nah Kayaknya hari ini Buat masak keluarga Kercinta aku mau masak toge goreng pedas Sama ini ikannya mau aku goreng aja nanti ya Nah gimana cara buatnya ya bunda Aku mau bikin toge goreng pedas Ayo langsung bunda Ikutin aku ya Ini toge satu piring ya Ini cukup lah ya Untuk sekeluarga tercinta Untuk hari ini Nah terus untuk punggunya bunda ini Simpel aja Ini diulek kasar Di dalamnya ada Bawang merah Empat buah Terus ada dua buah Bawang putihnya Ada setengah sendok teh ketumban Terus ada dua butir kemiri Sebelah tomat Sama cabai merahnya Aku agak banyak ya Ada sepuluh soalnya Pengen bikin agak pedas bun Disimpelkan bunda Ayo langsung aja ya bund Kita goreng aja langsung Ayo bunda Langsung aja Kita oseng-oseng bungunya ya bund Ini udah panas ya Ini aku pakai minyaknya Secukupnya aja Langsung kita Seng-seng Biasa bunda Dioseng-oseng ya Sampai wangi bund Oke bunda Ini lihat Udah manis banget ya bund Udah mateng ya Mau aku tambahin air ya Aku tambahin airnya ini 100 ml aja bund Dulu biar letak Kita masukin perasanya ya bund Masukin garam Setengah sendok teh Kaldu bubuk juga Setengah sendok teh Kasih gula pasir Setengah sendok teh Kita adus lagi Aku cobain dulu ya bunda Pas banget bunda Manius Enak banget Ini langsung aja ya Tanya udah mateng Langsung kita cengkelungin aja togenya Diaduk sebentar aja Gak usah lama-lama masaknya Sampai dia Uh ketutup semua tuh sama bumbu ya Toge itu Gak usah lama-lama masaknya bund Biar crunchy gitu bund Aduh digigitnya Udah sedap Ini pas banget ya Menu apa Menu sederhana yang simple Tapi rasanya Hmm ya mie pas banget nih Buat anak-anak kos-kosan Yang pokoknya enak Sisang ya Ini udah mateng ya bund Udah enak mati Udah wangi banget Langsung aja aku matiin kompornya dulu Nah bunda seperti biasa Aku taruh tempat dulu ya Ini bunda Udah selesai ya Toge goreng pedas Ada pulik ramah Hmm enak banget bunda Yang pastinya Bikinnya simple banget Ini cocok banget Buat anak-anak kos Pokoknya yang pengen berhemat Tapi makan enak Jangan lupa mencobanya di rumah ya bund Dan jangan lupa pula Like, share, dan subscribe-nya ya bunda Terima kasih udah ikutin video aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih udah